Intro Selamat pagi pemirsa, apa kabar anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Ordon kembali berjumpai anda dalam berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual disiapkan tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama yang bisa jikan untuk anda. Intro Antisipasi kerusuhan ratusan berimob dikirim ke Mambramo Tengah. Intro Tim Sar masih mencari sebelas penumpang yang hilang. Intro Spesialis pencuri barang di jok motor diringkus polisi. Ratusan berimob disiagakan di Kabupaten Mambramo Tengah pasca blokade sejumlah fasilitas umum yang dilakukan masa yang menamakan diri masyarakat peduli bupati. Ratusan polisi berjaga di sejumlah lokasi seperti 5 polres, pasar, dan kantor bupati. Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Matius Fakiri mengatakan akan menindak tegas pendemo yang memblokade jalan. Kami Polri telah menyiapkan langkah-langkah pengamanan ekstra. Sehingga kami berharap situasi nanti yang ada di Mambramo Tengah itu bisa berjalan normal. Saya berharap siapapun dia, monster masyarakat atau tokoh ada, tokoh masyarakat yang bermain politik untuk mari kita memberikan pembelajaran yang baik. Memberikan informasi-informasi yang membangun kehalal positif, bukan negatif. Sehingga tidak membuat kisru baru yang ada di Kabupaten Mambramo Tengah. Polri akan menyiapkan perbantuan pengamanan ke sana. Karena kami tidak mau ada hal-hal yang terjadi yang berakibat pada ketidakstabilan daerah Mambramo Tengah. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Jadi betul ada kemalangan dan apaan yang dipalang? Dari kemalangan yang diterima? Yang pertama, kemarin kan dari kalau video sama apa, itu yang kami sudah terima, itu Polres. Yang berikut ada ruas jalan. Nah hari ini mudah-mudahan hari ini nanti satu kompi berima akan sampai di atas. Besok akan saya kirim lagi dua kompi untuk menangani situasi di sana. Dan apabila nanti ada memerlukan tambahan, kami akan kirim. Matius juga memerintahkan polisi rutin berpatroli dan memberi rasa aman bagi warga pendatang. Ahad kemarin, pengujuk rasa menuntut kejelasan status tersangka yang ditetapkan KPK terhadap Bupati Mambramo Tengah. Masa tidak hanya membelokade fasilitas umum, namun mengintimidasi warga dan pendatang agar tidak berjualan. Hendra melaporkan dari Cepura, Papua. Sebelas penumpang kapal motor usaha baru yang tenggelam hingga saat ini belum diketahui keberadaannya. Namun tim SAR gabungan masih tetap melakukan operasi pencarian di lokasi kapal tenggelam. Kepala Kantor SAR Mimika, Sjors Mersirandang mengatakan sampai saat ini tim SAR bersama polisi dan tentara terus menyisir pantai Amar hingga perairan Mimika Barat. Tim SAR juga melibatkan badan keamanan laut atau bakamlah untuk membantu memberikan informasi keberadaan sebelas korban penumpang kapal motor usaha baru. Tim SAR gabungan yang sudah melaksanakan operasi semenjak 4 hari yang lalu, melanjutkan operasi SAR pada pukul 08.00 pagi tadi. Sebelumnya mereka menginap di daerah perkampungan Ipaya dan sudah bertolak lebih lanjut ke daerah Amar dan mengarah ke arah sebagian barat untuk memperluas area pencarian. Untuk perdukungan sarana yang saat ini dilaksanakan operasi SAR di daerah perairan Amar yaitu ada penambahan alut yaitu 2 unit LCR untuk memudahkan tim menyisir di daerah tepian. Jika ada masyarakat yang menemukan, tentunya kita harus ada komunikasi. Dan oleh karena itu ada tim yang bergerak di tengah dan ada tim yang menyusuri tepian pantai. Tentunya kita menyesuaikan dengan cuaca. Karena kita ketahui saat ini cuaca di daerah tersebut di tengah bergelombang dan di tepian tentunya ombaknya cukup besar. Kita akan menyesuaikan jika perlu kita hanya jalan kaki kita menyesuaikan. Kami sampaikan juga usaha gabungan dari Basarnas maupun TNI Ail maupun dari Pol Airut bersama dengan pihak Kodim dalam hal ini Koramil serta Polsek di jajaran Pol Restimika sudah berkomunikasi menjalin komunikasi untuk memberikan informasi kepada masyarakat agar dapat memberikan informasi apabila menemukan tanda-tanda akan keberadaan korban. Kami juga sudah bekerjasama dengan Bakamla untuk terkait dengan memonitor perkembangan lalu lintas kapal atau kapal yang melewati alur pelayaran tersebut. Sehingga ada beberapa kapal yang terdeteksi sudah dipublikasikan juga dari e-brokesnya aplikasi dari Basarnas Pusat terkait dengan pemberitahuan jika kapal-kapal yang melintasi daerah tersebut agar dapat memberikan bantuan atau pemantauan jika melihat memberikan bantuan SAR dan melaporkan kepada pihak tim SAR gabungan untuk menindaklajuti seperti pertolongan. KM Usaha Baru membawa 18 penumpang dan 30 kubi kayu kapal bertolak dari seorang Papua Barat dengan tujuan tim Mika 7 Juli lalu saat berada di perairan Amar kapal digulung ombak tinggi. 7 penumpang berhasil menyelamatkan diri namun 11 orang penumpang hilang. Dari Mimika Papua Igo Bat Momolin melaporkan. Tidak mau ikut antri saat membeli bahan bakar minyak sebagian warga di Merauke memilih BBM yang dijual di pinggir jalan. Meski harga BBM Pertamax lebih mahal di Pertasop warga tidak peduli karena mereka tidak mau membuang waktu berlama-lama di SPBO. Tidak heran Pertasop di Jalan Sultan Sahrir ini ramai dikunjungi pembeli. Dalam sehari pengelola Pertasop bisa menjual hingga 1.500 liter BBM. Hal yang sama juga terlihat di Pertasop di Jalan Mopah lama meski relatif lebih sepi dibanding di Jalan Sultan Sahrir dipastikan 500 liter BBM setiap hari Ludes. Kita buka dari jam 6 sampai setengah sekundang. Kalau perharinya itu kunjungan itu berapa ya? Itu mencapai ratusan ke apa? kalau dengan nominalnya mencapai 500 liter perharinya bisa perangkat seratusan. Rata-rata orang isi berapa pak? Ada yang memang itu kita juali 10 itu kita juali. Oh gitu ya. Sehari disiapkan berapa ini pak? Kilo-kilo liter pak untuk Pertasop ini. Kalau Pertasop ini 500 liternya 500 Itu habis berapa hari pak itu? Untuk pengisian? Iya. Pengisiannya itu 3 hari sekali. 3 hari sekali. Wah 2 hari Kalau dalam sehari ini ada berapa sekitar berapa pengunjung yang mengisi di Pertasop ini pak? Kalau dihitung sih Gak bisa dihitung Kalau banyak Beda-beda yang Capei ratusan gak Setiap hari? Lebih ratusan ya? Lebih ratusan. Biasa yang disiapkan berapa liter pak setiap hari? Disini Isinya 3 ton setengah. 3 ton setengah? Iya. Biasa habis pak? Gak habis. Gak habis ya? Jadi jam 1 hari itu kita habiskan kita buat 1,8 atau sama 1 ton ya? Iya. Sampai 2 ton ya. Buka sampai jam berapa pak? Sampai jam 8 malam. Jadi itu gak berhenti ya sampai malam ya? Gak perlu. Oke. Warga frustasi membeli BBM jenis Pertalite di SPBU karena harus antri berjam-jam lamanya. Itu kenapa itu? Itu bagus Pertamak sih? Daripada ciran ya? Oh ya oke. Antrian panjang Pertalite di SPBU Merauke sebenarnya bukan hal baru. Namun hingga saat ini pemerintah daerah belum bisa memberikan solusi padahal BBM merupakan komoditas vital agar perekonomian bisa berjalan dengan baik. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua. di Sampai Pertalite di Sampai Pertalite di Sampai Pertalite Terima kasih.